Halo teman-teman, yuk baca pandan rohani bersama saya, Frede dari Salatiget Saudara-saudari pecinta sabda Tuhan Kita hidup di tengah dunia yang sudah berubah Dengan mengatakan bahwa dunia sudah berubah Itu berarti kita merujuk kepada kenyataan hidup sosial Kenyataan hidup sosial manusia Kenyataan hidup sosial manusia yang terjadi di tengah dunia adalah misalnya Setiap hari kita selalu disuguhkan dengan aneka berita hoaks Penipuan terhadap sesama untuk mendapatkan kepentingan atau kepuasan diri sendiri Juga hal-hal yang berbau kejahatan Selalu kita peroleh dari media-media Dan ini ibaratnya memang kita berjuang di tengah dunia yang memang sedang berubah Apakah kita memang benar-benar tulus menjalani hidup di tengah dunia yang sedang berubah ini Atau kita juga justru terperosok dalam kenyataan hidup yang tragis seperti itu Hobinya selalu ikut lombat Hingga di rumahnya penuh biala Kalian bagai seekor domat Yang kuutus di tengah-tengah serigala Saudara-saudari yang terkasih Kepada para murid Yesus berpesan Lihat Aku mengutus kalian Seperti domba Ketengah-tengah serigala Saudara-saudari Kedengarannya Ngeri sekali ya Domba Berada di tengah-tengah serigala Tetapi itulah Saudara-saudari Kenyataan hidup Kenyataan Yang harus Dihadapi oleh para murid Yesus sendiri Yang adalah guru dan Tuhan Juga mengalami nasib yang tragis Dia adalah pewarta unggul Tentang kemahakuasaan Tuhan Tentang kebaikan Tuhan Tetapi pada akhirnya apa yang terjadi Dia sendiri mati tragis Mati di atas kayu salib Liburan ini berkebun ubi jeler Waktu menanam Dengan sepenuh hati Hendaklah kalian Cerdik seperti ular Dan tulus seperti merpati Saudara-saudari Pecinta Sabda Tuhan Meskipun Tampaknya Para murid Akan kehilangan arah Dan merasa putus asa Karena Kenyataan-kenyataan yang terjadi Yang menimpa para murid Tetapi Yesus Selalu menguatkan para murid Bahwa kalian bertindak Itu Bukan atas nama pribadi Tetapi roh Allah Yang akan menguatkan kalian Roh Selalu menyertai Banyak buah yang bisa dibuat jamu Salah satunya Buah belimbing Jangan khawatir Tentang apa jawabmu Sebab Roh Bapamulah Yang akan membimbing Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Kita adalah Domba-domba peliharaan Allah Yang tinggal Di tengah lengkungan Yang penuh dengan Serigala-serigala Pertanyaannya Apakah kita juga Ingin menjadi serigala Seperti di tengah lingkungan Kita hidup Ataukah Kita tetap menjadi Domba Yang murni Domba Yang sejati Seturut Apa yang dikehendaki Tuhan Semangat pagi Selamat menjadik Di pribadi Cerdik Yang tulus Salam Saroce Berkadelem